Presiden China Xi Jinping dilaporkan bertolak ke Rusia untuk menemui Presiden Vladimir Putin pada Senin 20 Maret hari ini. Xi tiba di Moskow menggunakan pesawat khusus sekitar pukul 12.59 waktu setempat. Kunjungan Xi kali ini menjadi solotan dunia pasalnya berlangsung ketika Rusia masih menginvasi Ukraina. Mengutip laman Ukraine Form, pesawat yang membawa Presiden Xi Jinping mendarat di bandara Vnukovo, Moskow. China menyebut kunjungan Xi Jinping ke Rusia sebagai perjalanan untuk perdamaian. Kunjungan ini menjadi pertama kali bagi Xi Jinping ke Rusia sejak invasi besar-besaran oleh Putin ke Ukraina. Kedatangan Xi di Moskow disambut sebuah band militer. Dmitry Peskov, Sekretaris Presiden Rusia Vladimir Putin, mengatakan bahwa pertemuan kedua pemimpin negara akan berlangsung sekitar pukul 19.30 waktu Moskow. Sementara pembicaraan resmi kedua delegasi dijadwalkan pada selasa 21 Maret esok pukul 15 waktu setempat. Selain masalah bilateral, para pemimpin Federasi Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok akan membahas rencana penyelesaian damai di Ukraina yang diajukan oleh Beijing. Menurut Peskov, penjelasan komprehensif akan diberikan oleh Presiden Putin. Sehingga Xi dapat memiliki pandangan langsung terkait situasi saat ini dari perspektif Rusia. Sebelumnya diberitakan beberapa hari sebelum kunjungan Xi Jinping ke Moskow, Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC di Den Haag mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin atas kejahatan perang di Ukraina. Terima kasih telah menonton!